Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kebun hafika nah kali ini aku tidak berbagi tentang tips berkebun ya tapi kali ini tuh aku mau lihatkan sama teman-teman seandainya ada paket bibit stroberi ini sampai sama teman-teman dalam waktu beberapa hari aku akan lihatkan kondisi bibit stroberinya nah kebetulan di sini tuh ada paket yang aku kirim kemarin itu Oh tidak jadi dikirimkan sama ekspedisi karena ada kendalanya tapi paket ini baru sampai ke sini tanggal 24 bulan 5 2023 dan paket ini kita kirimkan tanggal 16 bulan 5 2023 kemarin jadi aku akan buktikan berapa eh apa namanya untuk bibitnya ini masih aman atau tidak di dalamnya jadi kita akan buka nah untuk sebenarnya disini ada data-datanya jadi aku enggak tengokin sama teman-teman ya untuk disini ada tanggal pengirimannya juga yang sebelah sini jadi kita coba dulu buka nih untuk paketnya sendiri udah seperti ini ya teman-teman ya padahal ini tidak jadi dikirimkan tuh nah ini dari tanggal 16 sampai tanggal 24 itu udah 8 hari paket ini di dalam ini ya teman-teman jadi akan kita lihat kondisi bibit stroberi di dalamnya bagaimana apakah masih hidup atau sudah mati gitu nah seperti ini aduh ini tinggi kurung saja gunting pisau dan ternyata ini kotaknya itu sudah enak ya teman-teman ya nah ini dia untuk kondisinya seperti ini tuh kita putus ini dulu ya nah ternyata yang ini udah kayak gini daunnya teman-teman udah ada yang busuk tapi batangnya itu masih segar ya tuh masih segar jadi ini daunnya yang bagian yang tua-tua itu udah busuk kemudian daun yang disini tuh daun yang bagian daun yang tuanya ya nih udah pada busuk ini kita buang dulu kita akan lihat kondisinya nah ini ini adalah tangkai dari sulur memang sengaja nggak kita buang supaya nanti pembeli itu tahu dan bisa kita dipotongkan untuk menanamnya nanti Oh ini cepet tempat 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 nah kondisinya seperti ini ini masih segar ya teman-teman walaupun eh ini daunnya itu udah pada busuk yang ada udah pada hangus tapi batangnya ini masih bagus nih masih hijau kalau seandainya batangnya ini udah membusuk juga biasanya kalau udah kena jamur ya kemungkinan besar ya nggak bisa kita selamatkan tapi kalau seperti ini Insyaallah itu bisa tumbuh dengan baik nanti akan kita potong aja daunnya yang ini dipangkas aja teman-teman nah kalau seperti ini direndam dulu nah yang satunya lagi sudah seperti itu ya ini memang pucuknya itu agak kena nih nih pucuknya tapi sepertinya ini masih bisa karena eh pokoknya itu batangnya itu masih bagus masih putih kita akan mencoba ini ya nanti aku tengokin untuk hasilnya beberapa hari setelah aku tanam yang ini yang terakhir kita geser ini dulu ya yang ini yang terakhir masih bagus juga ya itu masih ada apa namanya pucuknya juga dan batangnya ini masih bagus ini yang sedikit kena cuman daunnya itu memang ini jadi untuk ini kalau tips dari aku seperti ini buang aja daunnya yang busuk kalau ini kan nggak ada tinggal daunnya lagi nih teman-teman jadi kita coba untuk nanti akan aku tanam ini kemudian kita akan lihat perkembangannya dari hari ke hari oke teman-teman seperti ini ya semoga bermanfaat video kali ini ya teman-teman itu saja terima kasih teman-teman yang udah menonton videonya sampai selesai jangan lupa like comment share dan subscribe ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh